selamat menikmati seluruh dunia dan sudah dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Bahkan segala sesuatu, baik jadwal, tugas kuliah, promosi, maupun urusan-urusan perusahaan biasanya memanfaatkan email agar lebih mudah dengan email kita dapat menghemat waktu dan tenaga untuk berbagi informasi dengan teman-teman yang berada di belahannya. Email seperti kartu post yang dikirimkan melalui kantor post terdekat ke kantor post berikutnya. Adapun pengertian dari email sendiri atau electronic mail merupakan surat elektronik yang dikirimkan melalui jaringat namun begitu masih banyak yang tidak tahu memaksimalkan penggunaan email bagi sebagian kalangan email hanya untuk syarat formalitas seperti untuk pembuatan Facebook akun Twitter pendaptaran game dan sebagainya tanpa mengetahui apa yang mungkin terjadi pada email mereka dengan hanya mempercayakan keamanan pada penyedia layanan saja yang pada kenyataannya masih terdapat masalah-masalah pada email itu sendiri. Dalam sistem email memiliki dua bagian komponen yang pertama yaitu Mile User Agent atau disingkat MUA yaitu fasilitas email yang berhubungan dengan user untuk menulis mengirim membaca serta menyimpan email contohnya seperti Mood Pine Pegasus dan lainnya dan yang kedua yaitu Mile Transfer Agent atau MTI adalah server yang bertugas mengirim meneruskan dan menerima email contohnya SendMile Exchange selanjutnya dalam struktur email terdiri atas dua bagian yang pertama Header Mile yaitu berisi tentang informasi pengirim penerima dan tujuan email serta informasi dari MTA Mile Transport Agent yang dilalui saat melakukan pengirim yang kedua body email yaitu berisi pesan email ya selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Mbak Usah Mbak Pradana padanya saya persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Bagus Akbar Pradana saya ingin melanjutkan presentasi tentang email security ya disini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang terjadi pada email dan cara penanggulangannya oke yang pertama yaitu penyadapan potensi penyadapan berada di suatu titik MTA yang dilaluinya untuk sampai ketujuan dan biasanya email yang dikirimkan bersifat terbuka jadi dapat dengan mudah dibaca dengan jelas oleh si penyadap nah untuk proteksinya dapat melakukan inskripsi terhadap isi email tersebut lalu yang berikutnya adalah pemalsuan membuat email palsu dengan merubah header dan mengirimkannya langsung dari MTA atau saat menjadap email isinya diubah terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke tujuan namun aktivitas pengirim tercatat pada berkas log proteksi dengan memeriksa header email dan menelusuri digital signature lalu ada penelusupan virus ini merupakan akibat kecerobohan user yang tidak waspada isi email tidak diberiksa karena firewall tidak bekerja pada layar aplikasi dan cenderung langsung attachment untuk kenyamanan pengguna nah untuk proteksinya dengan menggunakan aktif virus yang terupdate tidak mengizinkan email klien dapat menjalankan aplikasi tidak membuka attachment yang tidak jelas mengirimannya serta melakukan pemeriksaan virus di level mail server nah oke itulah penjelasan dari saya berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Eva terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Eva Neditya disini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya langsung saja saya disini akan membahas tentang spamming apa itu spamming spamming adalah pengiriman email secara sembarang atau acak yang biasanya merupakan promosi dan tidak terfilter oleh antivirus karena pesan email terbaca sebagai email normal cara untuk keamanannya atau proteksinya itu bisa melaporkan spam ke server sebagai data sampel untuk server hal ini bisa membuat server bertambah pintar terhadap bentuk spam dan bisa memasang anti spam tersebut lanjut saya akan membahas tentang mailbomb mailbomb itu pengertiannya adalah pengiriman banyak email secara beruntun ke satu tujuan yang hal ini membuat server menjadi down ini menurut saya hampir beda tipis dengan apa itu spamming beda beda dikit proteksinya cara pencegahannya yaitu membetasi ukuran email quota disk menggunakan filter khusus terhadap email duplikasi nah begitu lanjut ke email relay yaitu penggunaan server orang lain untuk mengirim email hal ini terjadi karena server memberikan izin pihak lain mengirim email melalui server tersebut yaitu open relay namanya akibat dari ini bandwidth pihak server terpakai untuk mengirim email yang biasanya dalam jumlah banyak penerima email terkelabui oleh alamat palsu yaitu alamat dari pihak server dan mendapat marah serta terfilter dari si penerima email gitu cara pencegahannya atau proteksinya bisa dengan tidak menjalankan open relay nah gitu menurut saya cukup sekian presentasi dari kelompok kami apa ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen dan semua teman-teman yang telah membantu dalam presentasi kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati